Nah oke guys, ini adalah tabung-tabung TV Nah ini alasannya kenapa TV itu kalau kita beli dalam rongsok itu murah sekali Ya itu tadi, karena kalau untuk tabung TV, tabungnya ini tidak terpakai seperti ini Ini nanti kita akan kumpulkan jadi satu dan akan kita buang ke tempat peluangan sampah Kenapa dia sangat murah? Biasanya kan ada orang bertanya ya Boleh bayarin TV rongsok nggak yang udah mati gitu Karena kita paling bisa bayarin itu paling tinggi itu harga Rp50.000 sampai Rp60.000 Sisanya itu tidak bisa Karena kita cuma ngambil komponen-komponen yang ada di bodi sama bodinya saja Sedangkan bodi TV itu impact Impact itu harganya itu mayoritasnya itu kalau kita beli kotor ya Itu masih sekitaran Rp1.800.000 sampai Rp2.300.000 Nah maka dari itu kita tahu TV itu kan gede cuma tabungnya saja Nah maka dari itu ini penjelasannya ya Sebenarnya ini simple saja Karena kita berbagi saja Kenapa rongsok TV itu kita beli murah kalau sama orang rongsok Ya itu tadi karena tabungnya itu kita tidak terpakai ya Kita akan buang kita cuma ngambil bodi dan komponen-komponennya saja Nah komponen-komponennya itu ya Itu tadi yang lumayan itu di komponen Karena komponen-komponen Saya kasih tahu ya Teman-teman semuanya Komponen-komponen seperti ini Nah Ini komponen-komponen seperti ini Yang kita akan cari saja Nah seperti ini ya kan Nah komponen-komponen seperti ini Paling kalau misalkan kita mau jual bijan saja Paling tinggi itu harganya kisaran Rp15.000 Sedangkan bodi TV saja 2 kg Paling banyak 2 kg ya beratnya 2 kg sampai 3 kg Jadi Oke kita kasih harga misalkan Rp2.000 ya per kilonya Itu cuma Rp6.000 untuk bodinya Sama ini Ini pengen laku Rp10.000 sampai Rp20.000 Jadi Rp26.000 Kenapa kita masih bisa ambil Rp25.000 Terkadang ya Terkadang kita ini bisa masih ambil dari tembaga-tembaga kecil seperti ini Nah ya Nah tembaga-tembaga kecil seperti ini Nah ini Ini seseran kita Makanya kenapa Kenapa kita bisa ngambil meskipun kita gak bisa ngambil dari bodinya Untungan kita bisa ambil dari yang kecil-kecil seperti ini Nah Ini kita harus telatnya ngambilin Satu-satu 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 sampai seperti gulungan benang Nah Ya inilah Inilah bodi-bodi TV Bodi-bodi tip atau apa Kenapa kita beli murah ya itu tadi Karena memang pada dasarnya bodinya itu saja sudah murah harganya Jadi kita kalau tidak bisa ngambil keuntungan dari kita menjual kiluan bodinya Ya kita ambil keuntungan dari jualan komponen-komponen ini Dan kita bisa ambil yang kecil-kecilnya seperti tembaga-tembaganya Nah contohnya seperti ini ya teman Mana tadi ya Saya ada nampak tapi dia sudah menghilang Nah ini Nah nanti kalau ini Langsung nanti saya buka Untayanya nanti saya tarik-tarik seperti rambut ya Nah itu saja Itu kita kumpulkan sedikit demi sedikit Sedikit demi sedikit Nah itulah tabungan kita Gitu loh Oke ya Bisa paham disini kita penjelasan soal Kan dapat tip Ronsok TV itu murah ya Karena itu tabungnya kita tidak kepakai Kita juga langsung buang ke tempat sampah Jadi ya hanya itu saja Oke Sekian informasi dari saya Terima kasih